Halo teman-teman, ketemu lagi di channel bengkel sepeda motor yang merupakan partner dari channel Gatot ID kali ini saya kedatangan sepeda ontel lanang ponik keluaran 1969 menariknya disini adalah sepeda ontel ini masih tergolong ori untuk bagian-bagian tertentu dan hanya beberapa part yang diganti yaitu pada bagian saddle apa saja cirinya, simak terus di video kali ini tapi jangan lupa untuk support terus channel bengkel sepeda motor dengan cara subscribe dan juga like ataupun share untuk mendukung channel ini agar terus berkembang oke, untuk sepeda ontel lanang keluaran 1969 ini memang tergolong unik dan susah dicari ya keistimewaan dari sepeda ontel lanang 1969 ini adalah pada bagian slebor yaitu merupakan ciri-ciri khas yaitu yang biasa disebut pon-ton seperti ini, ini adalah ciri khas dari sepeda ontel lanang jengki keluaran 1969 terdapat pon-ton di bagian slebor seperti ini oke, dan untuk ciri yang lain sendiri adalah akan adanya tromol seperti ini ini adalah masih ori baik depan ataupun belakang ya ini adalah tromol depan kita bisa lihat nah ini bentuk tromolnya sampai berkarat ya ini adalah karat dan juga untuk dinamo masih ori juga selain itu juga untuk rangka juga ori sampai catnya sendiri terkelupas alias sudah lama tahunnya ya seperti ini kita bisa melihat tanpa ori hanya ada tambahan aksesoris tas di bagian rangka seperti ini untuk keperluan mungkin air ataupun perabot ATKH ataupun yang lainnya ya ini adalah ciri dari sepeda jengki ponik lanang keluaran 1969 nah untuk tahu ciri uniknya itu adalah pada bagian slebor ini biasanya terdapat pengisian oli di bagian slebornya kita lihat kita copot nah ini sobat ini adalah ciri khas dari sepeda ponik keluaran 1969 dimana ini tidak ada di tahun-tahun yang lainnya untuk keluaran sepeda jengki ini hanya ada di 1969 ciri khusus dari sepeda ontel jengki lanang oke kita coba masukkan kembali cukup simpel rapi dan tergolong masih kuat ya nah ini untuk bagian tromol belakang juga masih ori tampak masih bawaan dari original ya oke dan untuk yang lain juga andang disini juga masih ori ini juga ciri khas khusus dari jengki keluaran 1969 yaitu andang sedikit pendek dan juga dari bodi kelihatan gagah ya seperti ini buat kamu yang mungkin tertarik untuk mencari jengki lanang keluaran 1969 mungkin ciri-ciri seperti ini wajib kamu ketahui baik itu tromol dan juga adanya pelonton di bagian dashboard dan juga tempat pengisian oli di bagian selebor bagian belakang untuk tahu seri tahun biasanya itu terdapat di bagian supit sini ya ini ada tahun tidak terlihat ya ini ada tahun ini garis ada tahun pembuatan di sebelah kiri ataupun kanan biasanya untuk beberapa sepeda itu tempat penempatan serinya itu berbeda-beda ya mungkin itu saja untuk ciri-ciri jengki lanang ponik keluaran 1969 jika kamu ada pertanyaan silakan kirim melalui komentar di dan jangan lupa untuk support terus channel bengkel sepeda motor dengan cara subscribe like dan juga share untuk mendukung channel ini agar terus berkembang sampai ketemu di video terima kasih